Peristiwa merah salju jilid 6. Bapak 6. Siapa yang mengubur golok fajar menyingsing, seng surya mulai menongol di ufuk timur. Bau amis semalam sudah terhembus hilang oleh angin paginan segar. Angin pagi yang membawa bau rumput kering yang wangi. Bendera kebesaran ban betong kembali berkibar di pucuk tiang. Dengan mulut menggigit sebatang rumput kering, pelan-pelan Yapke menggerakkan langkah, menuju ke arah bendera yang berkibar-kibar di tengah angkasa. Kelihatannya dia masih begitu eseng dan acuh-tacuh, malas lagi, sinar surya yang cermelang menyinari butiran pasir-pasir yang melekat di atas badannya, semua seperti memancarkan sinar kuning kemilau. Di tengah dan tepat di bawah pintu gerbang yang besar itu, berdiri dua orang, salah seorang di antaranya begitu melihat dirinya, segera putar badan berlari masuk ke ban betong. Yapke tetap melangkah menghampiri, dengan tersenyum dia menyapa lebih dulu, selamat pagi, namun rona mukahun cahitian dingin dan sinis, sahutnya tawar, selamat pagi, apa sama lopan sudah istirahat, tidak? Dia sedang menunggu kau di pendopo besar, semua orang sedang menunggumu, memang semua sudah berkumpul di ban betong, romen mukah setiap hadirin nampak serius dan tegang. Di hadapan setiap hadirin terpampang hidangan pagi, namun tiada seorang pun yang mau menggerakkan sumpitnya lebih dulu. Seperti keadaan sejak mula, loh-lohsan mendekat meja seolah-olah belum sadar dari mabuknya. Begitu melangkah masuk Yapke segera bersuara menyapa, selamat pagi para hadirin tiada yang memberi jawaban, tapi setiap pasang met hadirin menatap ke arah dirinya, agaknya aneh dan lucu benar sorot meti mereka. Hanya Fo'ang So'at seorang tetap menurunkan matanya mengawasi golok di tangannya. Di sebelah sana terdapat sebuah jatah hidangan pagi di atas meja yang kursinya masih kosong belum dimiliki orang. Yapke langsung menuju ke sana dan duduk tanpa sungkan-sungkan dia gerakan sumpit dan melalap semangkuk bubur dengan sebutir telur. Bubur masih hangat, habis semangkuk dia tambah semangkuk lagi. Setelah dia kenyang dan meletakkan sumpitnya, barulah ban betong cu mulai buka suara dengan kalem, sekarang sudah tidak pagi lagi, ehm, ya tidak pagi lagi. Semalam setelah kentongan keempat, setiap orang berada di dalam kamarnya masing-masing, dan cuan aku tiada di kamar, di mana karena tidak bisa pulas, terpaksa aku keluyuran ke sana kemari, tanpa terasa tahu-tahu hari sudah terang tanah. Siapa yang dapat membuktikan keteranganmu ini kenapa harus ada yang membuktikan karena ada orang yang harus menuntut balik 13 jiwa orang kata ban betong cu lantang dengan tatapan matlah, tajam. 13 jiwa orang ban betong cu manggut-manggut, katanya, 13 kali tebasan, 13 jiwa, cepat benar golok itu. Jadi semalam setelah kentongan keempat, ada 13 orang yang terbunuh oleh tabasan golok benar, seru ban betong cu dengan muka gusar dan sedih, 13 orang, semua mati terpenggal kepalanya, yapke menghela nafas, anjing, kuda dan ayam tidak berdosa, manusia tak bersalah, perbuatan orang itu memang rada keterlaluan. Ban betong cu menatap matanya katanya beringas, memangnya cuan tidak tahu akan kejadian ini aku tidak tahu, gampang dan ceka aos jawaban yapke. Ban betong cu tiba-tiba mengangkat sebelah tangannya, baru sekarang yapke melihat jelas, di atas meja di depan orang sebenarnya memang ada sebilah golok. Golok yang kemilau seperti kaca, tajam goloknya tipis runcing. Dengan mengawasi tajam golok di tangannya itu, ban betong cu berkata, bagaimana golok ini golok bagus sahut yapke. Kalau bukan golok bagus, masakah sekaligus dapat memenggal kepala 13 orang mendadak dia mengangkat kepala menatap yapke, suaranya menjadi bengis, memangnya cuan belum pernah melihat golok ini belum. Cuan tahu di mana golok ini ditemukan tidak tahu, tepat di bawah tanah tempat kejadian pembunuhan, di bawah tanah setelah membunuh orang, lantas dia pendam golok ini di dalam taman, sayang sekali kerjanya terlalu tergesa-gesa, maka golok ini akhirnya dapat kita temukan. Golok sebagus itu kenapa harus dipendam di dalam tanah ban betong cu menyeringai dingin, katanya dengan tandas, kemungkinan lantaran dia itu seorang yang selamanya tidak pernah menggembol golok, setian saat yapke terlongong. Akhirnya tertawa, katanya sambil menggeleng kepala, jadi tong cu beranggapan bahwa golok ini milikku jika kau menjadi aku, bagaimana jalan pikiranmu? Aku bukan kau, semalam setelah kentongan keempat, lohto asian sing, buyung kong cu, fo ang soat, dan hawe i tian chi cu ini, semua berada di kamar masing-masing, ada orang bisa membuktikan diri mereka, maka kematian tiga belas orang itu terang bukan hasil karya mereka, ujar yapke. Membara biji mece ban betong cu, serunya bengis, dan cuon sendiri? Di mana kau berada setelah kentongan keempat? Siapa bisa membuktikan dirimu tiada, ban betong cu tidak bertanya lebih lanjut, sorot matanya menampilkan kegusaran yang memuncak, lapat-lapat timbul keinginan membunuh. Terdengar derap langkah berat mendekati, ternyata hoa bo an tian dan hun chai tian sudah berada di belakang yapke. Silahkan yak heng, kata hun chai tian sinis. Menyelahkan aku untuk apa? Tanya yapke. Silahkan keluar, kata hun chai tian. Yap ke menghela nafas, mulutnya mengomel, duduk di sini aku sudah merasa nyaman, justru sekarang aku disuruh keluar lagi sambil menghela nafas, pelan-pelan dia berdiri. Segera hun chai tian membantu menarik mudur kursinya. Mendadak ban betong cu berseru pula, kalau golok ini memang milikmu, boleh kau bawa pergi, nah sambutlah begitu mengayun tangan, golok itu melesat terbang melengkung dengan sinar peraknya, langsung terbang ke depan yapke. Yap ke diam saja tidak menyambuti. Sinar golok menyerempet lengan bajunya, klep, ujungnya menancap di meja sedalam tujuh dim. Yap ke menghela nafas pula, katanya menggerundel, memang sebatang golok bagus, sayang sekali bukan miliku, akhirnya yapke melangkah keluar. Hoa bo at tian dan hun chai tian seperti bayangan yang mengikuti gerak tubuhnya, dengan ketat mengintil di belakangnya. Siapapun tahu, setelah yapke beranjak keluar, maka selamanya dia tidak akan pernah kembali. Semua hadirin mengawasinya, sorot meti mereka menampilkan rasa kasihan dan ikut berduka cita, tapi tiada seorangpun yang berdiri tampil bicara. Sampai pun fo ang soat pun dam saja. Sikapnya tetap dingin seperti segala kejadian di sekitarnya tidak pernah menarik perhatiannya, seolah terhadap segala persoalan dia memandang enteng, memandang hina. Segera ban betong cu menyapu pandang, katanya dengan suara berat, terhadap persoalan ini, apa pendapat para hadirin hanya sepatah kata, mendadak fo ang soat bersuara. Silakan berkata, bagaimana kalau kong cu salah membunuh orang salah bunuh, boleh bunuh lagi, sahut ban betong cu lantang dengan menarik muka. Pelan-pelan fo ang soat menggut-manggut, katanya, ya, aku mengerti, cuan masih ingin bicara tidak perlu, pelan-pelan ban betong cu mengangkat cangkir araknya, serunya, silakan, silakan makan hidangan-hidangan itu, sinar surya cerlang-cemerlang, menyinari bendera besar yang berkibar tertiup angin. Yap ke langsung berjalan ke bawah sinar matahari, menengadah sambil menghirut napas dalam-dalam, katanya tersenyum, cuaca hari ini sungguh amat baik, ya, cuaca sebaik ini, ku kira tiada orang yang ingin mati, dalam cuaca sebaik ini, ku kira tiada orang yang ingin mati, sayang sekali, peduli cuaca baik atau buruk, setiap hari pasti ada orang mampus, Benar, memang harus dibuat sayang, kentongan keempat semalam, tiba-tiba Hoa Buantian bersuara sebenarnya di mana tuan berada di suatu tempat yang tiada manusia, Hoa Buantian menghirup hawa segar, katanya, sayang, sayang, sungguh sayang berkedip mati Yap Kei, katanya, apanya yang dibuat sayang tuan masih berusia begini muda sudah harus mati. Bukankah hamat disayangkan siapa bilang aku akan mati Ujar Yap Kei tersenyum, sedikitpun aku tidak ingin mati Hoa Buantian menarik muka, katanya, aku pun tidak ingin kau mati, sayang sekali ada sesuatu benda yang tidak setuju, Benda apa tangan Hoa Buantian tiba-tiba diluruskan ke bawah, tiba-tiba telapak tangannya menetuk di atas sabuk kulit selebar telapak tangan yang melingkar di pinggangnya. Sering, sebatang pedang lemas yang terbuat dari baja murni tiba-tiba tercabut dari sarungnya, sekali gentak menyongsong datangnya hembusan angin menjadi kaku dan lurus. Pedang bagus tak tertahan Yap Kei berseru memuji. Bagaimana dibanding golok itu, tergantung di tangan siapa golok itu, jika di tangan cuan selamanya tanganku tidak pernah menggunakan golok, juga tidak perlu memakai golok, tidak perlu pakai golok. Membunuh orang aku lebih suka menggunakan tangan, karena aku paling senang menikmati suara tulang termas hancur oleh jari-jari orang, berubah air muka Hoa Buantian, katanya, Pernahkah kau mendengar suara ujung pedang menusuk amblas ke dalam kulit daging manusia belum pernah, suara itu pun amat nikmat kedengarannya, kapan bila ada kesempatan, berilah kesempatan supaya aku bisa mendengar, sebentar juga kau segera mendengarnya, kata Hoa Buantian, pelan. Pelan pedangnya sudah terayun ujung pedang teracung miring menyongsong sinar surya memancarkan cahaya kemilau yang menyilaukan mata. Dalam pada itu, Hun Chaitian pun tidak tinggal diam, sebat sekali dia sudah menggeser ke belakang Yap Kei. Sekonyong-konyong sebuah suara bocah berkata, Sem I, bibi ketiga, coba lihat, mereka hendak membunuh orang pula di sini, mari kita kesana menonton. Sebuah suara lembut dari perempuan berkata, Anak bodoh, membunuh orang ada apanya yang patut ditonton-tontonan baik, paling tidak lebih baik dari menjaga babi, mendengar percakapan ini, pedang Hoa Buantian kembali diturunkan. Tak tertahan Yap Kei berpaling ke belakang, dilihatnya seorang nyonya berpakaian serba putih sedang menuntun seorang bocah laki-laki berpakaian merah, mereka munculnya dari ujung rumah sebelah belakang sana. Nyonya ini bertubuh semampai, rambut kepalanya semampai menghitam legam, raut mukanya berbentuk kuaci justru pucat seperti salju. Sudia bukan perempuan cantik yang dapat menyedot sukma laki-laki, namun setiap gerak-geriknya tampak mengandung kematangan jiwa seorang perempuan. Peduli laki-laki macam apapun, begitu berhadapan dengan Anda akan lantas tahu, bukan saja kau bisa mendapatkan kepuasan dan hiburan dari dirinya, kau pun akan mendapatkan pengertian mendalam dan belas kasihan yang setimpal. Bocah laki-laki yang dituntunya itu berpakaian serba merah, rambut kepalanya diikat tepat di tengah batok kepalanya, lalu diikat dengan pita merah sutra, meskipun perawatannya tinggi kurus, namun sepasang matanya bundar besar, biji matanya hitam bening seperti buah kelengkeng jelilatan, terang bocah yang lincah dan cerdik. Sudah tentu Yap Keh mengunjuk senyuman lebar menyongsong kedatangan mereka. Setiap berhadapan dengan bocah dan perempuan, senyum bukannya selalu mekar simpatik dan mengasyikan. Setelah dekat dan melihat jelas dirinya, bocah itu kelihatan terteguan mendadak dia berjingkrak senang dan berteriak, Aku kenal orang ini, nyonya itu mengerut kening, katanya, jangan membual, lekas ikut aku pulang. Bocah itu meronta lepas dari cekalannya, terus berlompatan lari ke depan Yap Keh, katanya dengan jari kecilnya mengkili-kili ujung hidung. Malu, 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 memeluk ciciku tidak mau dilepaskan. Coba katakan kau ini tahu malu tidak Hoa Buantian seketika menarik muka, katanya, siong hao ucu, membual apa kau berputar biji mati bocah ini, katanya, aku tidak membual, aku bicara sesungguhnya, semalam aku melihat dia berpelukan dengan cici, disuruh melepaskan dia tidak mau, tergerak hati Hoa Buantian, semalam. Kapan terjadinya di saat hari hampir terang tanah, seketika berubah air muka Hoa Buantian dari sebelah sana Hun Chaitian membentak bengis, apakah kau sendiri yang melihat kejadian ini? Awas jangan sekali-kali kau berbohong sudah tentu aku melihatnya sendiri, care bagaimana kau bisa melihatnya tanya Hun Chaitian. Semalam setelah kentongan berbunyi, ciciku bangun, katanya mau keluar melihat-lihat, aku pun minta ikut, tapi tidak boleh, di saat dia tidak memperhatikan aku, aku lantas bersembunyi di bawah perut kuda, selanjutnya bagaimana ciciku tidak tahu, dia mencongklang kudanya ke tengah padang rumput. Tak lama kemudian di sana dia bertemu dengan orang ini, lalu mereka belum habis dia bicara, nyonya itu sudah menyerapnya pergi, namun mulutnya masih berkawak-kawak, aku bicara sesungguhnya dan aku melihat dengan metu kepalaku sendiri, kenapa aku tidak boleh bicara? Hoa Buan Tian dan Hun Chaitian saling beraduk pandang, mukanya serba kelabu, mulut terkancing tak bersuara lagi. Mimik muka Yap Kei juga amat aneh, entah apa yang sedang terpikir dalam benaknya. Tiba-tiba didengarnya seseorang berkata kering kau ikut aku, entah kapan ban getong cu sudah beranjak keluar, mukanya membesi hijau, tangannya menggapai kepada Yap Kei, dengan langkah lebar dia keluar ke arah pekarangan. Tat kala itu, di tengah padang rumput nan luas itu, tengah berkumandang dendang lagu gembala yang merdu. Rombongan kuda sedang berlari kencang di bawah timpaan sinar matahari, seluruh alam semesta diliputi kebesaran jiwa kehidupan nan jaya. Ban betong cu duduk tegak lurus, duduk di atas pelana kudanya yang berukir indah, cambuk terayun kuda membedal, seolah-olah dia hendak melampiaskan kedongkolan dan kemarahan hatinya. Untung kuda tunggangan Yap Kei juga seekor kuda pilihan yang baik, terhitung ia bisa mengikuti dengan ketat sehingga tidak ketinggalan jauh pucuk bukit di depan sana serba menghijau seperti permadani, kelihatannya tidak begitu tinggi dari kejauhan, tidak begitu jauh pula. Tapi dengan mencongklang kuda seperti dikejar setan ini, mereka harus menghabiskan waktu satu jam lebih baru tiba di bawah lereng bukit. Dengan lincah ban betong cu terus melompat turun dari punggung kudanya, tanpa berhenti melepaskan lelah langsung dia berlari-lari mendaki bukit. Terpaksa Yap Kei terus mengikuti jejaknya. Di lareng bukit menempati sebidang tanah yang cukup luas terdapat sebuah pusara besar, rumput liar sudah tumbuh subur di atas pusara ini, beberapa batang pohon cemara tersebar tumbuh di sekitarnya menahan hembusan angin barat. Tepat di depan pusara ini, berdiri tegak sebingkai papan batu besar warna hijau tinggi sembilan kaki. Tepat di tengah papan batu ini ada terukir huruf-huruf yang berbunyi, pusara para pahlawan Sintutong. Di sampingnya masih terdapat beberapa nama orang, berbunyi, Teg Tian I suami istri, Teg Tian Yang suami istri bersemayam di sini. Ban Betong Chu langsung mendatangi pekuburan ini dan berhenti di depan papan batu besar itu, keringat sudah membasahi seluruh badan sehingga pakaiannya lengket dengan kulit badannya. Hembusan angin lalu di atas bukit terasa lebih dingin. Dia langsung berlutut di depan batu nisan besar ini, lama juga dia seperti berdoa dan bersembah yang akhirnya berdiri pelan-pelan, Waktu dia putar badan lagi, tampak kerut keriput yang memenuhi mukanya kelihatan semakin tajam, di tengah lekuk keriput kulit mukanya itu, entah mengandung kenangan masa lalu yang betapa memilukan dan mengenaskan. Entah betapa pula dendam sakit hati dan kebencian yang terpendam di dalamnya. Yap Kai berdiri diam tak bersuara menantang hembusan angin barat, terasa hatinya ikut mendelur dingin seperti melayang-layang, Entah betapa perasaan hatinya saat itu, dia sendiri pun tidak bisa mengatakan. Dengan menatap mukanya, Ban Betong Cu tiba-tiba bertanya, Apa yang sudah kau lihat sebuah kuburan? Kau tahu kuburan siapa pektian ih, pektian yang kau tahu siapa meraka yap kegeleng-geleng kepala. Sikap Ban Betong Cu kelihatan lebih rawan, katanya prihatin, Mereka adalah saudara tuaku, seperti saudara sepupuku sendiri, Yap Kai manggut-manggut, baru sekarang dia mengerti kenapa orang-orang di sini memanggil Ban Betong Cu sebagai seamopan, Majikan ketiga. Ban Betong Cu bertanya pula, Tahukah kau kenapa aku harus mengubur mereka di dalam satu liang lahat di sini kembali yap kegeleng-geleng kepala. Ban Betong Cu mengertap gigi, kedua jari-jari tangannya terkepal kencang, Mulutnya mendesis, karena waktu aku menemukan mereka, Darah daging mereka sudah digares habis oleh kawanan serigala di padang rumput ini Yang kelaparan tinggal setumpukan tulang belulang melulu, Siapapun sulit membedakan mereka lagi, Tanpa sadar kedua tangannya pkeh ikut mengepal kencang, Telapak tangannya malah basah oleh keringat dingin. Padang rumput terbentang luas di hadapan bukit rendah ini, Pada ujung yang paling jauh sana bertemu dan berdampingan dengan langit nan membiru. Hembusan angin melambaikan rumput-rumput liar yang tumbuh tinggi seperti tarian seorang penari Yang gemulai dari kejauhan laksana gelombang samudera yang mengalun lambat-lambat. Ban Betong Cu putar badan menghadapi padang rumput nan luas ini, Pandangannya lepas lurus ke tempat nan jauh di depan sana, Lama juga baru dia membuka suara pula, Sekarang apa pula yang kau lihat padang rumput, Alam semesta, Sahut lapke cekak awes. Dapatkah kau melihat ujung tanah nan luas ini tidak terlihat dari sini, Tanah perdikan nan luas, Seluas padang rumput yang tak berujung pangkal ini adalah milikku, Kelihatannya dia mulai terpengaruh oleh emosinya, Katanya pula dengan suara lantang, Semua kehidupan di tanah perdikan nan luas ini, Seluruh harta benda di sini, Semuanya termasuk milikku. Darah dagingku laksana akar yang kokoh kuat sudah tertanam dan berseri di dalam bumi ini, Yak ke pasang kuping, Dia mandah mendengarkan saja. Sungguh dia tidak bisa menyelami orang ini, Dia pun tak bisa memahami apa makna semua kata-katanya ini. Lama juga baru emosi ban betong cu mulai reda, Katanya kemudian dengan menghela nafas, Siapapun untuk dapat memiliki bumi sebesar ini bukan suatu hal atau perjuangan yang sepele, Tak tahan Yak ke pun menghela nafas, Katanya, Ya, memang tidak gampang, Tahukah kau, Kera bagaimana aku bisa memiliki semua ini, Tidak tahu mendadak ban betong cu menarik sobek baju di depan dadanya, Maka tertampaklah dadanya yang bidang kekar laksana baja, Katanya, Kau lihat lagi apakah ini mengawasi dada orang, Serasa hampir berhenti nafas, Siap ke selama hidupnya belum pernah dia melihat dada seorang dihiasi luka-luka bekas bacokan senjata tajam yang begitu banyak. Perasaan ban betong cu kembali bergolak, Sorot matanya pun berkilat, Katanya keras penuh emosi, Inilah imbalan yang harus ku pertaruhkan, Jadi segala ini harus ku tukar dengan darah, Keringatku, Dengan jiwa para saudaraku yang gugur aku tahu, Oleh karena itu, Suara ban betong cu semakin beringas, Siapapun jangan harap bisa merebut semua ini dari kedua tanganku, Siapapun tidak akan ku diamkan, Ya, aku maklum ban betong cu terengah-engah, Orang tua yang sudah gemblengan di medan laga meski dadanya masih begitu kokoh kuat laksana baja, Tapi kondisi badannya sekarang, Jelas sekali sudah tidak memadai dibanding dulu. Apa memang demikian kah tragedi yang harus menimpa setiap penghiong yang mulai menanjak usianya? Setelah napasnya teratur kembali, Baru dia membalik badan, Tundak Yapke ditepuknya, Sikapnya berubah menjadi lemah-lembut dan penuh kasih sayang, Ujarnya pelan-pelan, Aku tahukah seorang pemuda yang punya pambek, Meski diri sendiri berkorban, Kau pun takkan mau merugikan dan merusak nama orang lain, Memang jarang pemuda seperti kau di dunia ini, Apa yang kulakukan, Hanyalah karena aku merasa aku patut melakukannya, Tidak perlu ditaruh dalam hati, Apa yang kau lakukan memang tidak salah, Aku ingin kau menjadi sahabatku, Malah menjadi menantuku, Kalau mungkin sampai di sini kembali dia menarik muka, Sorot matanya setajam golok menatap Yapke, Katanya tegas, Akan tetapi lebih baik kuanjurkan lekas kau berlalu saja dari sini, Pergi maksudmu benar, Pergi, Lekaslah pergi, Lebih cepat jauh lebih baik, Kenapa aku harus pergi karena banyak kesulitan di sini, Siapapun bila dia berada di sini maka dia takkan terhindar dari lepotan amisnya darah segar, Aku tidak takut kesukaran, Aku pun tidak takut bawa amisnya darah, Tapi tidak pantas kau berada di tempat seperti ini, Kau harus segera pulang, Pulang kemana kembali ke kampung halamanmu, Disanalah tempatmu berpijak dan tumbuh sampai hari tua, Sekarang Yapke pun bergerak pelan-pelan membalik menghadapi padang rumput nan luas, Lama juga baru dia buka suara pelan-pelan, Apa kau tahu di mana kampung halamanku betapapun jauh letak kampung halamanmu, Berapa banyak pula bekal yang ingin kau bawa, Aku bisa memberi kepadamu secukupnya, Kukira tidak perlulah kampung halamanku tidak jauh, Tidak jauh, Di mana Yapke mengawasi sekuntum mega di ujung langit sana, Katanya, Disinilah kampung halamanku, Dan betong cu tertegun, Yapke membalik badan pula, Dengan nanaria balik mengawasi orang, Mimik mukanya menampilkan perasaan yang aneh, Katanya serius, Aku tumbuh di sini, Dewasa di sini, Lalu kemana kau suruh aku harus pergi turun naik dada ban betong cu, Kedua tangannya terkepal pula, Tenggorokannya berbunyi, Namun sepatah kata pun tak kuasa diucapkannya, Tadi sudah ku katakan, Kata Yapke lebih lanjut, Aku hanya melakukan sesuatu yang pantas kulakukan, Dan lagi selamanya aku tidak gentar menghadapi segala kesulitan, Aku pun tidak takut bau darah, Maka kau harus tetap tinggal di sini, Bentak ban betong cu bengis, Jawabannya Kedegas, Jawabannya hanya sepatah kata, Ya, Angin barat bergulung-gelung, Pohon cemara bersuit-suit bergoyang, Segumpal mega terhembus datang, Menutupi sinar matahari, Cuaca menjadi gelap, Walau pinggang ban betong cu masih tegak, Namun perutnya sudah mengkeret, Seperti sebuah tangan yang tak kelihatan sedang menindih dan meremas-remas perutnya, Begitu keras dan sakitnya sampai rasanya hampir muntah-muntah, Terasa tenggorokan dan mulutnya kecut getir, Yapke tinggal pergi, Dia tahu, Namun dia tidak merintangi, Malahan melirik atau berpaling pun tidak ke arahnya, Kalau toh dia tidak bisa merintangi, Buat apa dia harus mengawasi kepergian orang? Kalau kejadian ini berlangsung lima tahun yang lalu, Dia pasti tidak akan membiarkan pemuda ini pergi, Kalau lima tahun yang lalu, Mungkin dia sudah mengubur si pemuda di tanah bukit ini, Selamanya belum pernah ada orang yang berani menolak segala omongannya, Apapun yang pernah dia ucapkan, Selama nyatakan ada orang yang berani menentang, Tapi sekarang tibalah saatnya, Kenyataan dirinya sudah ditentang, Tadi waktu mereka berhadapan, Sebetulnya ada kesempatan dia melontarkan pukulan tangannya menghajar hidung si pemuda, Kecepatan jotosan tangan ini, Boleh dikata secepat sambaran kilat, Kalau hal ini terjadi lima tahun yang lalu, Dia yakin dirinya pasti dapat memukul roboh siapa saja yang berdiri di hadapannya, Itulah yang dinamakan Itkun Hangbun, Sekali pukul menutup pintu, Sebetulnya dia amat yakin akan pukulannya ini malah boleh dikata selama ini dirinya belum pernah gagal, Akan tetapi kali ini dia sia-siakan kesempatan ini, Dia tidak turun tangan, Beberapa tahun belakangan ini meski daging otot badannya masih kekar, Keras dan kenyal, Sampai pun perutnya pun tidak tumbuh lemak yang berlebihan, Walau sedang duduk atau sedang berdiri, Badannya tetap tegak lurus seperti tonggak kayu kokohnya selama banyak tahun ini, Lahiriahnya masih kelihatan gagah belum pernah terjadi sesuatu perubahan, Akan tetapi memangnya kelemahan badannya seseorang sukar dilihat dari lahiriahnya, Ada kalanya, Sampai pun diri sendiri tak melihat dan menyadari, Bukan lantaran perutnya sudah tidak kuat lagi dibakar oleh panasnya arak, Bukan lantaran keisengannya terhadap perempuan terlalu sering, Tidak sekuat dan segagah seperti dulu-dulu di masa mudanya, Dan yang benar-benar berubah adalah hatinya sendiri, Tiba-tiba disadarinya segala sesuatu yang dikhawatirkan semakin bertumpuk-tumpuk, Terhadap persoalan apapun, Keyakinan dirinya sudah tidak setebal dulu, Sampai pun di atas pembaringan, Di saat dia sedang bergumung dengan perempuan yang paling dia cintai, Dia pun sudah tidak bisa seperti dulu dapat mengendalikan diri sesuka hati, Beberapa kali belakangan ini malah dia sendiri mulai curiga, Apakah permainannya benar-benar masih dapat memuaskan orang lain? Apakah segala ini sudah melambangkan ketuaan jiwanya, Bila seseorang di dalam hatinya sudah merasakan kelemahan badaniahnya, Baru dia benar-benar terhitung sudah jempol, Sudah tua dan tak kuat lagi? Lima tahun, mungkin hanya tiga tahun, Tiga tahun yang lalu, Siapapun yang berani menolak permintaannya, Jangan harap orang dapat menyingkir dari hadapannya dengan langkah berdiri, Sekarang umpama dia rela mempertaruhkan segala kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki, Jangan harap dia bisa menebus masa-masa lalu yang sudah berselang selama tiga tahun ini, Lalu berapa banyak lagi tiga tahun yang masih ketinggalan? Dia tidak mau memikirkan, Sekarang dia hanya bisa merebahkan diri dengan diam-diam, Sekonyong-konyong dia merasa badannya amat letih Cuaca gelap, mega mendung, sebentar agaknya bakal hujan deras Sudah tentu Ban Betong Chu tahu akan cuaca yang buruk seperti ini, Pengalaman hidup selama bertahun-tahun, Membuat dia sudah dapat melihat adanya perubahan pikiran orang lain Akan tetapi dia merasa malas, malas untuk berdiri, malas pulang Diam-diam dia berbaring di depan batu nisan, Matanya mendelong mengawasi huruf-huruf yang terukir di depan batu nisan, Pektian ih suami istri, pektian yang suami istri Sebetulnya mereka adalah saudara angkatnya, Memangnya mereka mati dengan mengenaskan Akan tetapi dirinya tak mungkin menuntut balas bagi kematian mereka Kenapa? Kecuali dirinya dan orang-orang yang sudah ajal ini, Orang-orang yang tahu rahasia ini tidak banyak Rahasia ini sudah terbenam 18 tahun lamanya di dalam sanuberinya, Seolah-olah sebatang duri runcing yang menusuk hulu hatinya, Setiap kali dia teringat akan peristiwa itu, Seketika terasa hatinya sakit dan tersiksa Kupinya yang tajam tidak mendengar adanya derap kuda yang berlari datang, Tapi nalarnya merasakan adanya seseorang yang sedang beranjak mendaki bukit Langkah kaki orang ini tidak ringan, Namun langkahnya lebar, besar dan cepat sekali Dari langkah lebar dan berat ini dia tahu bahwa Kongsun Toanlah yang tengah mendatangi Hanya Kongsun Toan seorang saja yang bisa sama-sama menikmati dan menyembunyikan rahasia itu Dia percaya penuh kepada Kongsun Toan, Umpama seorang ibunda mempercayai putranya Derap langkah kaki seperti suara orang bicara, Setiap langkah orang pasti mempunyai derap kaki yang berlainan Oleh karena itu cukup asal mendengar langkah kaki ini, Seorang buta lantas dapat membedakan siapa dan orang macam apa yang sedang berjalan itu Langkah Kongsun Toan memang serasi dengan perawakannya, Gagah kasar, Bangasan, Begitu mulai bergerak tak mungkin dia mau berhenti sebelum maksudnya terlaksana Tanpa ganti nafas langsung dia beranjak naik ke lamping gunung Setelah melihat Ban Betong Chu baru, Dia berhenti, Begitu berhenti mulutnya segera bertanya, Mana dia sudah pergi? Pandek jawaban Ban Betong Chu Kau biarkan saja dia pergi tanya Kongsun Toan Ban Betong Chu menghela nafas, Mungkin ucapanmu tidak salah aku sudah tua, Sudah mulai gentar menghadapi urusan, Takut menghadapi urusan takut urusan, Maksudnya tidak mau melibatkan diri pula di dalam persoalan yang tidak penting Dan menyulitkan diri sendiri, Kau beranggapan bukan dia bagaimanapun juga, Paling tidak peristiwa semalam bukan perbuatannya, Ada orang yang bisa membuktikan alibinya, Kenapa dia sendiri tidak mau menerangkan alibinya, Mungkin karena dia masih terlalu muda, Terlalu muda waktu mengucapkan muda terasa ludah di mulutnya amat geletir, Getir dan kecut Kongsun Toan menunduk, Dilihatnya huruf-huruf yang terukir di batu nisan, Kepalanya tergenggam kencang, Mimik muka dan sorot matanya pun seketika berubah entah sedang dirundung kepedihan, Ketakutan atau dibakar oleh dendam kesumat, Lama juga baru dia bersuara dengan berat, Apakah kau bisa memastikan bila peklo toa benar-benar punya anak EHM ban betong cuh hanya bersuara dalam mulut, Dari mana pula kau bisa tahu bila anak yatimnya yang datang menuntut balas ban betong cuh memejamkan mata, Katanya sepatah demi sepatah, Tapi kami bekerja amat rahasia, Kecuali mereka yang sudah meninggal, Memangnya siapa pula yang mengetahui? Rahasia apapun, Cepat atau lambat pasti akan diketahui oleh orang, Jika ingin orang lain tidak tahu, Kecuali jangan kau lakukan, Pameo ini kau harus selalu mengukirnya dalam sanubarimu, Dengan mendelik Kongsun Toan menatap huruf di atas batu nisan, Rasa ketakutan yang terbayang dalam sorot matanya kelihatan semakin tebal, Katanya mendesis sambil mengertak gigi, Jika anak yatim itu sudah tumbuh dewasa, Tentunya usianya sudah sebaya dengan Yap Kei, Kira-kira sebaya pula dengan Fo Ang Soat, Bergegas Kongsun Toan memutar tubuh, Katanya sambil membungkuk badan mengawasinya, Menurut pendapatmu, Kecurigaan siapa lebih besar di antara mereka menurut situasi sekarang, Kurasa Fo Ang, Soat harus lebih dicurigai, Kenapa dia lahirnya kelihatan pemuda ini amat tenang dingin, Seorang yang amat sabar, Hakikatnya sabubarinya lebih bergolak dan emosi dari orang lain, Kongsun Toan menyeringai dingin, Katanya, Tapi dia lebih suka merangkak lewat pagar untuk masuk pintu seperti anjing, Daripada membunuh orang-orang tidak becus itu, Soalnya orang-orang itu tiada yang setimpal dia bunuh, Bukan mereka yang harus dia bunuh, Seketika berubah air muka Kongsun Toan. Berkata Ban Betong Chu pelan-pelan, Seorang laki-laki yang menyerupai watak berangasan, Keras dan selalu emosi, Mendadak bisa berubah rendah diri dan terima dihina orang, Hanya lantaran satu sebab saja, Sebab apa dendam kesumat bergetar badan Kongsun Toan, Dendam kesumat jika hatinya dihayati dendam kesumat yang harus dia tuntut, Maka sedapat mungkin dia harus berusaha mengekang diri sendiri, Maka dia terima merendah diri, Dihina dan dipermainkan, Karena tujuannya hanya ingin menuntut balas, Matanya terbuka, Seolah-olah matanya menyorotkan rasa takut, Katanya, Pernahkah kau mendengar kisah kau jan menuntut balas? Justru karena dendam yang bersemayam di dalam relung hatinya amat mendalam, Maka segala sesuatu yang orang lain tidak kuat menahan dirinya, Ia justru dapat mengendalikan seluruhnya, Terangkat kepalan tangan Kongsun Toan, Katanya serak gemetar, Kalau demikian, Kenapa tidak kau biarkan aku membunuhnya pandangan Ban Betong Chu Tertujuk ke ufuk langit man jauh kelam itu? Lama dia tidak bersuara, Suara Kongsun Toan semakin berapi-api, Sekarang kita sudah berkorban 13 jiwa orang, Memangnya kau masih takut salah membunuh orang, Kau salah tukas Ban Betong Chu pendek kau kira dia masih punya komplotan yang terang, Persoalan ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh tenaga seorang, Bukankah keluarga Pek sudah terbabat habis ke akar-akarnya, Badan Ban Betong Chu yang rebah itu tiba-tiba melenting bangun, Bentaknya bengis, Jikalau benar sudah terbabat habis seakar-akarnya, Lalu dari mana pula datangnya anak yatim itu? Jika tiada seseorang yang membantunya secara diam-diam, Memangnya bocah sekecil itu masih bisa hidup sampai sekarang? Jikalau orang itu bukan seorang tokoh kosan dan lihai, Dari mana pula dia bisa tahu akan perbuatan kita? Masakah dia bisa menyembunyikan diri dari kejaran dan razia kita tertunduk kepala Kongsun Toan? Mulutnya terbungkam, Semakin kencang jari-jari Ban Betong Chu terkepal, Desisnya lebih tegas, Oleh karena itu, Bila kali ini kita harus bergerak, Maka kita harus punya pegangan dan yakin benar pasti dapat menjaring mereka seluruhnya, Sekali-kali tidak boleh meninggalkan bibit bencana pula dikelak kemudian hari, Kongsun Toan mengertak gigi, Katanya, Tapi kalau kita harus menunggu demikian saja, Sampai kapan kita harus menunggu betapapun lamanya kita harus menunggu, Kita harus tetap menunggunya dengan sabar, Kini sudah 13 jua orang-orang kita ambilas, Kalau menunggu pula, Entah berapa pula jiwa yang harus berkorban asal toh jiwa orang lain, Umpama harus mengorbankan 300 jiwa apapula halangannya, Kau khawatir dia turun tangan lebih dulu kau tak usah khawatir, Dia pasti tidak akan turun tangan secepat itu terhadap kami, Kenapa? Karena dia pasti tidak akan membuat kami mati terlalu cepat, Terlalu gampang, Menghijau kaku raut muka Kongsun Toan, Telapak tangannya yang besar itu sudah menggenggam-gagang goloknya, Satu hal yang paling penting, Sampai detik ini dia belum berhasil mendapatkan suatu bukti yang nyata, Bukti bahwa kita lah yang turun tangan, Maka, Maka bagaimana? Maka dia sengaja akan membuat kita takut, Karena siapapun bila hatinya dirundung ketakutan, Gampang sekali akan melakukan tindakan yang salah, Di saat kita melakukan kesalahan itulah baru dia bisa berkesempatan menangkap kelemahan kita, Oleh karena itu sekarang kita lebih baik tidak bertindak di luar garis, Oleh karena itu satu-satunya jalan yang harus kita lakukan hanya menunggu, Menunggu sampai dia berbuat kesalahan lebih dulu, Sikap ban betong cu mulai sabar, Katanya kalem, Hanya menunggu, Selamanya tidak akan salah, Memang menunggu dengan sabar selamanya tidak akan salah, Bila seseorang bisa bersabar, Dapat menunggu, Cepat atau lambat pasti akan mendapat peluang, Mendapat kesempatan yang paling baik, Tapi jika kau hendak menunggu, Bukan mustahil pula kau harus mempertaruhkan imbalannya, Justru imbalan inilah yang lebih menakutkan, Dengan kencang Kongsun To'an menggenggam goloknya, Mendadak golok tercabut, Sekali ayun dia bacok batu nisan di hadapannya, Kembang api munkerat, Tepat pada saat itu pula udara dengan mega mendung kebetulan memancarkan kilat dan geledek pun menggelegar dengan dasyatnya, Kilauan golok Kongsun To'an seolah-olah menjadi pudar dan kehilangan cahayanya di tengah sambaran kilat itu, Tetesan air hujan sebesar kedelai bertetesan membasahi batu nisan itu, Lalu mengalir melalui celah-celah retakan yang terbacok golok barusan, Seolah-olah batu nisan ini pun sedang mengucurkan air mat menangisi nasibnya yang jelek, Terima kasih telah menonton!